Nabi ya tahu makmul sahabat ya, Abdurrahman bin Awf tahu sholat Jadi sukses imamin Nabi, sahabat mesti tahu Abdurrahman bin Awf Abdurrahman bin Awf, Abdurrahman bin Awf tidak sukses, tidak sih itu Dalam satu perjalanan Nabi itu, ya sama Rasulullah Terus Abdurrahman bin Awf itu Nabi entah kemana itu Nabi ya unik, pokoknya bahwa kemana itu Suwilat tempat-tempat, padahal sholat sudah dekat Ya terus, juga mati terus sholat Setelah dua rota atau apa, Nabi datang makmul Dan Abdurrahman bin Awf tidak mengundur Sekali-kali tahu Nabi, Abdurrahman bin Awf Dia tahu kalau Nabi salah Diatahu kalau Nabi ygCómo saleh Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bolkomaji Ikan jederang na'bir-oh Bakala Steumpung sholimo Terima potongan-potongan kalimat Wafii wa b enfumasi Shabu'untaialkitu Wa esurna lardenhu haquballa B'analu ambil nidingan sehat K princess selamat menikmati khosiroh khumsatan hmanisahbanikwongahanaikunglecehnoo sop ma nyenao sop ma nyepelekno sop ma adalah tigsinyeshnypelekno sop ma khumsatan eng wong limo minan nasi saya menusul khosiroh monggo du nah sop ma menangkan eng perkoro limo manani ahlakata segerus sa sop makhumsata umirin eng ying mong bro bro perkoro siji manku wong istahafa manutihsabani wong istahafa kenapa itu menyelamakan bisnis, yang tidak mudah. Di antarokan, Narkotliburah itu meninggal bisnis. Tidak berjalan untuk bisnis dari ulamanya. Dan itu akan diterapkan bisnis dan berusaha. Dan itu akan berjalan untuk bisnis dari ulamanya. Kalian bersama seperti ini. Dikini jaga dirinya, dan kepada mereka tidak akan membahas kata Anda. kan ulama itu maqdan syariat itu tadi tambangi syariat panggunaan syariat maqdan itu tambang ulama itu tambangi syariat waman di Sabani orang istagofa itu nyepeleknya nyepeleknya penguasa negara atau penguasa pemerintahan ilmu lukit bisa berpura-pura raja di dalam urusan dunia di dalam urusan dunia kita tidak ada urusan kita tidak ada ketertiban di dalam urusan dunia wajimah mahalan kendali kita tidak ada yang tangani ini hanya menggunakan ulama yang bersasaud Raghumpa dan menggunakan ulama dan dengan ubah Indonesia dengan rugi dunia dan menggunakan ulama ala ini seoul mostra untuk menyerah mengasal dan menguntungkan dan menyerah kedua itu t bawah yang tyrkasi namun misi saya tidak ada untuk menyerah yang beberapa tapi hanya belum itu bagaimana kami mengatakan di penguasa sekarang aku biaya khairat yang matbukti maling bareng sendiri Rewiat dan Rewiat Nau puanru sa'at menekati Nabi Muhammad SAW wa'ala da'wa saba'abi wa'ala di nafsi biayati wa'ala di temintad nafsi ka ngtea wa'ing sun biayati oneng tangani lati ikung ini layuk minora iman saba'abdu'n ka'ullah khatayu'ib basi ka seneng saba'abud ijarihi maring tanggane abud seneng ma'im berkara yusuf bukang seneng saba'abud di nafsi peronawak di nabud kemana gak ada sesorang iman ketuali seneng tanggane kanjani kaya dunia seneng ngawaknya ini udah may dunia sa'at menang kanjani seneng menang gak melok seneng berarti kanjani susah kalah ya melok susah akhirnya seneng sejino susah jadi sing menang susah regani kanjani sing kalah sing kalah seneng regani kanjani sing saba'abud'ah hadisi wa'aliminu abdu'n dan juga di jari ma'ayuh ibu jadi nanti bukang elek itu seneng karena ini tanggamu bukangnya ayuh sing tanggam bukangnya ayuh tetep susah mergok regani nanti bukangnya ayuh terbang ayuh 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 jadi lebih seperti orang ini diketahui su kida se라고 tahu terus, bahwa saya bisa l��ik ORIN Tertara dan putera Success mungkin beri ini, tidak berAPIS semoga diposang onLah yang sudah cukup jad Unam dan saya ketahui semoga diposang onLah yang sudah cukup jad Unam dan saya ketahui Jadi Allah itu suka, ada orang yang punya tanggung gue lelak, dia lelak itu terus Kemudian itu dianggap sarana ibadah dia, ikhtisam mana-mana saranaku Kamu menghormatan, gimana, wah bisa Terus ini pentingnya, aku sering nasihat itu juga loh, dalam hal ini sering sekali Karena istri saya termasuk, dia termasuk anak dia, jadi kadang orang itu Lu mau itu juga gampang, lu mau itu juga gampang, jadi kita diadat keluarga kiai, lu mau itu juga gampang Tapi ngalah itu kadang anggil, ya anggil, karena kadang kita gus, kadang kita atasan, kadang kita kiai, kadang kita almukarong Terus dunia uang, ya mantel, padahal ibadah paling jauh itu ngempet, ngempet mantel Itu yang jarang orang melakukan, jadi ibadah itu Tidak hanya saudara-saudara, tapi walta dini, ngempet, ngempet, emosi Tapi aku agak ada resep, supaya kadang-kadang gak, gak gampang sakit Kau ini dibelak balik, jadi kiai, kita paham ini diang, terus digurui, terus ngomong ke dirinya, dibelak balik Kau rata dijawab, lalu dia sekeminter dijawab Itu yang kesel dirinya Kenangan saya pada kitab ishiya, diantaranya saya kenang itu Ilah itu Ahmad bin Hamdal, tapi siapapun dia itu yang penting, cuma Ilah itu Ahmad bin Hamdal Ini di canom itu meletih neraka wantangan, itu dipanggil dia Ya Ahmad ta'al ilah bedi, ayo ke rumah saya Setelah dirumahnya terus, Lahat Jatali juga, saudara butuh kamu, silahkan kembali ke rumah kamu Itu ya, kembali ke rumah Setelah dirumah, dipanggil lagi, ya Ahmad, ternyata saya butuh kamu, silahkan ke rumah saya, ya ke situ lagi Dan itu dalam tiga tahap itu, Ahmad terlihat happy Happy sekali, sangat senang Sampai tiga kali pun udah tadi nangis Nangis minta maaf, terus tanya Kenapa kau tidak tersinggung sama sekali ketika saya mainkan Kadang-kadang dipanggil di puluh kembali lagi Dari Muhammad, aku menurutkan ke perintah itu Ya aku sudah diurusan untuk saya Nabi-Mu, aku sudah diurusan untuk saya Tapi sudah tidak tahu, ya sudah diurusan Kalau aku balik, ya balik Senang aku bisa menurutkan perintah itu Ya orang urusannya untuk saya, ya tenang Terus kalau pulang sampaikan kan itu orang prospek, tapi perintahnya pengirat Terus kalau pulang sampaikan kan itu orang prospek, tapi perintahnya Jadi kalau pulang sampaikan, saya belum pernah, pulang tidak senang Belum pernah Di kajian, di rumah, di sini, di syarab, di mana-mana Dan saya paling pedih ya pas di rumah Karena di saat itu saya meranglok Hukumkan Allah Pengirat Jadi mulang itu kelebihannya kan misi pengirat Dan di rumah itu sehapi-hapi itu Satu nafsi, tetap ada unsur Mempentingkan dirinya Kalau di rumah itu mulang itu pedih-mulang Kalau di rumah itu isit sampai pengirat Antara ini ngamal itu Penjaduanku yang tidak ada Jadu itu ya Jangan seringnya cah pola Ngamal terlalu banyak tapi jaduannya Orang prestasi itu bonus itu kan Orang prestasi itu bonus itu kan Saya tidak ada di rumah itu Kalau tidak ada di rumah itu Kalau tidak ada di rumah semangat Kalau tidak ada di rumah itu Ibarat kerja, prestasinya tidak ada tapi mencinta kok Beda dengan mulang Mulang itu kan mengkampanyakan hukumnya Allah Memaklumatkan kebersihan Allah Karena saya pada saat sesuai perintai Allah Sehingga wajar kalau sampai Allah merintahkan lahir bumi dan semua ikan di laut Memintakan maaf ke orang yang mengajarkan Orang yang mengajar itu Hilang hati nafsi Kalau mulang itu Saya pernah lujudupan Ka'bah di Multazan tahun 2009 Pas itu anak-anak sarang minta itu Saya ingin ngamini dongannya Jangan di Multazan Pas saya mau doa itu Bingung Sekarang ngaji Saya itu pernah sekali ngaji di Multazan Ya udah enam berapa Ngaji Bukhari Pikiran saya sederhana mulang itu segala-galanya Di bahasa itu orang tua Minta kembali Setelah itu orang jauh yang datang Tapi itu orang itu Tapi tidak ngaji Kenapa itu orang-orang yang dibuka Jauh orang itu yang tak buka Tapi orang itu orang jauh Tapi orang yangripnya Lalu Jadi kaya berbahar-bahar Minta untuk itu orang itu Menjadi orang itu juga yang mengajiannya disinihole ngikutnya saya sudah pengetahuan misalnya seperti kaji uang yang baik saya atau adalah siellä mark� چ yang using itu minum dengan bergubung untuk bergubung dipilih besoknya dengan perang差 comment sampai tutup km dan mantap se小心 ya现在 kamu bergembang iya aku sendiri kan aku bisa bergerak atau begitu ya 01-01 atau 02 yang gitu saya tidak tahu di Indonesia karena persatuan Indonesia oleh saya tidak tahu yang saya salah itu jelas kita tidak kiai kiai kita ini saya dalam hal ini mengkritik saya berkali-kali saya mengatakan saya berkali-kali saya berkali-kali saya blackonian untuk yang berjalan saya mencobak karena sangat mengikuti jadinya selamat jadinya adalah jadinya saya tidak tahu amat adat ini ini salah dalam makanya saya pun aku gak usah soan-soan aku gak usah soan-soan aku gak guna ini jenis soan yung aci titik itu soalnya sebudak di tegir ketemu nah di tegir aku gak bisa melak tapi tegir lah tapi tegir lah gak istiari nah istiari jenis modus gak apa? jadi orang tegir gak apa? jadi itu tegir gak apa? aduh dan kogohnya tanya saran pokoknya kalau kepegang perempuan karena kita minta bapak kalau saya itu kayak apa kalau awal itu apa kalau saya itu enggak itu enggak itu enggak ngomong kajimak itu itu enggak ngomong uang pak sepeda montor itu enggak ngomong pak sepeda montor selama kan itu aneh kan itu aneh tapi dunia juga aneh tapi kita ahli ilm sehingga kita harus tradisikan hubungan hubungan kumat dengan kiaisi hubungan setelah kita menerangkan syarat rukun yang bapak-bapak mungkin kita berharap kajinya diterima sholatnya anak saya itu masih kecil tetap warai meskipun sholat ya tiap hari sholat tetap warai meskipun pakai bahasa Indonesia pakai bahasa jangan sampai sholat itu kemudian tidak ada semangat itu rukun jadi termasuk syaratnya syarat sahnya sholat adalah kata para ulama jangan sampai meyakini yang sunat itu wajib yang wajib itu kalau sama-sama spikulasi diguruh meyakini semuanya wajib sama-sama tidak tahu semuanya itu sama-sama tidak tahu tapi kalau sudah tahu sebetulnya harus dipilah-pilah mana yang wajib karena ini prinsip sekali misalnya begini kamu sujud kata rasulullah kan umir tu an'asjuda ala sapati an'umir saya ini diberintahkan Allah untuk sujud melibatkan suju Allah dan Nabi ngintikannya detail dan kalau Nabi ngintikan detail karena ini nggak bisa ditoleransi karena Nabi ngintikan apa? detail saya masih hafal tercatusnya umir tu an'asjuda ala sapati katautorsulullah diberintahkan sujud melibatkan Nabi ngintikan al-Jabat jadi malah sombong Hai keneng bergari wang sepoh-pohok woyah, kaya sarkop di nanti kandil nabi Agus, di umat Mustafa Agus, lorol, lorok kandil nabi kandil nabi di umat mungkisah, tapi tak fatihai terbang mungkisah dan itu yang saya diri, itu jadiru itu kakak nabi, istamu nabok ya rasul ya istamu nabok, jijik, mojizadet nabok, sholat pimpin dan dimanggup nabok, kosoh Ramadan, pas Ramadan ya Ramadan, kosong wajib Ramadan haba jakat, limon haji demi pengeran, wawawuilahazidu ala hadawalakus pulau apa yang tak laku, pas gak luah gak por saya gak keremp, sholat sunatnya umat mungkisah sholat sunatnya umat mungkisah tapi nabi ada apa komentari nabi mansarruah yang birohilahi jernah valnya ibiru ilahi kita kebanyakan orang-orang duduk suara itu orang-orang pas-pasan ini yang mau dua logika sholat sunat itu penting orang-orang berdunyi rasa sunat itu itu orang-orang agama itu problem, jadi ini pas itu tentu tidak baik ya kelakuan seperti Arab kita tidak tapi lama seperti saya harus mengikuti Arabi asal kamu lama, harus mengikuti Arabi nah, karena begini logikanya begini, ini pentingnya kalau yang gak ulama, jangan yang ulama juga jangan semuanya melakukan, itu salah satu mungkin saya tengok seorang yang harus berkorban itu tapi bayangkan itu non muslim misalnya non muslim api islam roh mustafa duha ini walang rohaha duha ini tau duha ini tau berapa-apa? 8 obliyah juhur yang ideal 4 berapa? 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 250 berapa? 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 berapa ilang? 12 sehari 11 atau 12 11 kalau darah ini ini darah ini terlulas yang dianggap yang dua roh hocat pertama dunia yang bisa berarti piro, matematikal roh piro mulai mau mulai perduneh itu pokoknya wakil itu kira-kira itu kira-kira mengapa Islam kuras itu kumpang-kira Islam mengakoni sunat itu mengapa Islam itu pikirannya tapi baru ke Islam pas-pasan ya Cina di togo Islam Islam pas 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 terlalu fanatik sunat terlalu terlalu dikira-kira wajib berkira-kira terlalu terlalu termasuk ini fanatik Islam pas jadi Rasulullah itu unik nabi itu selain sholat shafar sholat shafar baik pergi maupun datang tapi ketika ada sokapa selalu begitu disini disini abdua bin mas ini penggawaiannya lucu nabi wafat itu apakah kamu mau menandingi sholat sholat shunat terus menerus itu memposisikan sunat terlalu terlalu abu bakar suatu saat pernah istrinya itu menyiapkan bejana karena disanakan air jadi menyiapkan bejana tidak ada apa untuk persiapan air karena mau puasa sholat apa apa ini sama puasa sholat ini apakah kamu mau menandingi romadhan jadi intinya ya gak apa-apa kamu puasa sholat tapi gak boleh dipersiapkan terus sekarang gak ada apa-apa gak ada perlakuan khusus pokoknya gak boleh gak boleh disejajarkan ya sampai segitu nyala lagi karena tadi bayangkan misalnya kwek gina atau kabeh apa Islam rasidot aja menggerak ibadahnya tapi gak bisa gak berbohong tapi gak berbohong tapi gak berbohong tapi gak berbohong tapi aku ngopi tapi aku jadungan tapi aku ngopi aku gak suka aku ngopi tapi gak islami orang mustafa aku bisa aku bisa aku mau ngopi aku berbeda aku berlain aku berlahan aku ngopi aku ngopi aku ngopi aku ngopi kusut terus ya anut bakat ya pokoknya ini ya karena tadi ini karena menyangkut akhwat makanya masyur dalam cerita hadis itu abu bakar tapi gak diperlakukan khusus saya pernah ditanya pak kenapa kalau bapak wudhu gak pernah sempurna kalau habis pergi tapi kok pasti nuruh wudhu ya jawaban saya gitu saya ada ingin mensamakan wudhu untuk sholat dan wudhu untuk apa kesenatan saya kan punya ibadah jawa wudhu tapi gak boleh wudhu itu sespesial kalau wudhu untuk sholat makanya masyur ketika nabi mau pergi fatawat doa wudhu sampai sobat janggal kenapa nabi wudhunya hanya gini biasanya kan wudhunya sempur sempurna ditanya apa mau sholat Allah saya gak mau sholat ketika mau sholat fatawat doa wudhu dan fa'as bakal wudhu terus nabi wudhu secara apa jadi itu memang gak boleh kualitas sunat sama dengan wajib bukti ketiga sholat sunat meskipun mampu berdiri boleh gak dengan cara wudhu nah ya hanya sunat wasafar itu dibatalkan di tengah-tengah tanpa udhul boleh gak gak boleh kalau sunat karena memang Allah gak ingin sunat sejajar wajib ya tapi gak kira-kira khusus dihantem ke orang santri wajib gak hebat wah aku paling bingung aku sering di santri dulu kalau ini pondok tertentu semua wajib dia bingung gak wajib aku yang rapakat malah biaya ini izin karena santri terus bosa santri ini kan sudah mencorang wajar biaya ini karena dia gak tau bosa aku tau aku tau santri wajib pas 4 tahun padahal dalai kan setahun jenis aku tau 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 uc ikindih menjaga konstitusi islam Rasulullah itu Biasa dia ketika sohabat ikut Beliau pohon malah Nabi murah pohon Karena takut dia kefer Masyur Kiamur Ramadan itu Nabi datang ke Mejid Hanya sampai hari keempat, pilihan hari ke-6 Padahal pertama Kiamur Ramadan Terinspirasi oleh siapa itu Oleh Nabi Namanya ibadah semuanya terinspirasi oleh Nabi itu datang di hari pertama Hari kedua masih datang, di Mejid Kemudian membuka, hari ketika tambah Hari keempat, kila Keempat, kila ke-6 Tapi yang masih datang keempat Nabi tidak datang Kemudian sohabat menunggu semua, sampai lama ternyata Nabi tidak datang Sampai subuh pun Nabi datang Ketika pagi-pagi Nabi mengedikan Saya tahu kalian menunggu saya Tapi kalau saya datang memimpin Tiamul Lel Di malam itu, pasti dikira Ferdu, saya tidak ingin Ada taban, Ferdu Baru, sehingga Nabi sudah silap Sholat Tiamul Lel di Mejid Nah, aku kan sakneng omay Artinya apa? Konstitusi itu dijaga betul oleh Nabi Mala Ferdu Dan itu ulama Terus dijaga Keluarga aslinya yang diizinkan Sering izinkan di Tonggokro Misalnya sholat musuh sabar Berkali-kali saya ikut Berkali-kali ada ikut Ya saya di rumah Dan Tonggokro ya ngerti Tapi berkali-kali saya ikut Nah melok terus, aku jaga Ferdu Nah orang terus jaga bahag Jadi ya kadang melok Saya jelas lu sering sudah Memang harus begitu Lama harus gitu Harus ada menjaga konstitusi Makanya Masyur kenangan Saya tidak isai Sama siapa Saya tidak isai Tapi aku tidur Saya ulang lagi Jangan Kalau saya niru Barna Saya pantun jawab Dan pantas Allah tambahannya pantas Aku orang-orang kan Tanggaku curiga Beber sholat isu sabar Berkata kan Tidak ada yang curiga Mesti orang yang enak Mesti orang yang enak Mesti orang yang enak Mesti itu Jadi rada Enak lah Sama aman Aman Terang terkendali Karena Bapak sentuh Mandatku seludur Jadi rada Aman Mesti Saya kan Rantau Saya seludur Saya misalnya Ramadhan Salat Terus Jangan Sentimen Kenangan Sayyidah Aisyah Rada Rasulullah Sama siapa Saya hafal Wain Ewa Inna Karena Rasulullah Layat Dahl Amala Wawai Fiddu Maka Fata Ayyif Rada Amin Sungguh Rasulullah Sering meninggalkan Amal Padahal Dia Sahat Mencintai Amal Itu Beliau Sahat Mencintai Amal Tapi Beliau Terpaksa Meninggalkan Takut Dianggap Wajib Sama Tadi Saya beri Setian Contoh Tapi Saya ulang Lagi Kalau kamu Niru Harus Kukur Kekuatan Kata Nabi Kira-kira Gini Kamu Soan Bupati 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 Kalau Sikatan Apalagi Menghadap Allah Kira-kira Normalnya Sikatan Mau Sholat Wajib Melihat Etika Wajib Tapi Apa Kata Rasulullah Ngedikannya Nabi Leber Cara Ngedikan Logika Sikatan bukan pengeran-pelingaan bukar-bukur, sanof raih-raimun itu pantasnya dibatalkan sholatnya bukan pengeran-pelingaan bukur-bukur bukan pengeran-pelingaan bukar-bukur pantasnya itu sholatnya dibatalkan lu caro kalau diotoritas sholatnya lu caro kalau diotoritas sholat tapi kalau dibatalkan ya usah aja akhirnya dia dibatalkan kalau nanti ketika ini coba enak sholat terpengirang kalau mereka takat gasopan pasti dia ingin dikang batal tapi dia tahu ngerai-raikan itu kan nah makanya ulama itu beda dengan da'i nah da'i kan enggak da'i itu kan harus memihak kalau nanti ketika itu sama yang maju kalau wajib, tidak ada ilmu wajib kalau mau balik, kalau takwa itu wajib, kalau mengahili negara kalau-kalau itu wajib nah ulama itu yang jaga konstitusi yang menjaga konstitusi enggak boleh, diantara kriminalnya ulama adalah ijabumah alam yajib mewajibkan sesuatu yang tidak Syed Abdul bin Hussein itu yang mengarang kitab selam Taufek sampai Abdul bin Toril ini Abdul bin Hussein bin Toril ini itu yang mengarang selam Taufek itu memacutkan termasuk dosa besar adalah ijabumah alam yajib mewajibkan sesuatu yang tidak itu yang menjaga itu yang menjaga bangun jadi seperti yang menjaga karena itu ke santri bisa di jaman yang ragu santri kan tidak berhenti di jamaah dan jamaah itu yang harus saya masak yang harus saya lakukan yang harus saya lakukan dari jari kakak kan jamaah pun terus akhirnya kan nilai terus if I jaman tahu jaman yang ingin santri wajib kos dan tertentu jamaah itu jari bangun jika jika ijabumah tidak wajib tidak salah akhirnya jamaah itu jamaah itu jika ijabumah jamaah itu dia juga jika ijabumah dia juga ya boleh saja kalau itu dan kewajiban versi pondok tapi kalau secara syarikat tidak boleh mewajibkan suatu yang tidak jadi ya sudah kalau ada pondok modern yang mewajibkan olahraga, mewajibkan mangan bersama, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib anggap saja itu kewajiban kewajiban secara pondok tapi pondok-pondok salah kayak saya ada kita wajib kof wajib ini, ini yang di luar diwajibkan syariat, karena nanti namanya secara agama, musyarek, bikin syariat dan itu masalah besar di luar konstitusi keulama jadi kita nanti syariatnya misalnya nabi-nabimu ini misalnya nabi-nabimu, ya rasulullah kebahada, nabi-nabimu, lam yajib kewajib, terus kuwesok busuk kebahada, yajib terus pengirahan bersot nabi-nabimu jadi saingi kekirok-kirokannya kalau gue yaguy tapi aku tapi aku jadi, memang berat harus mentoleransi sesuatu selesai, 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 selesai itu lorong-lorong yang ada diwajib yang ada diwajib salat kosor, misalnya itu yang ditakut ke itmah lalu cuma, kalau saya misalnya dari naruhan ke jebja itu sebaiknya kosor rapa itmah sebaiknya, ya mas sebaiknya orang wajib kan, lama itu debat kalau menurut Imam Hanafi sebaiknya kosor kalau Imam Shafi'i nanti kan, kalau tidak terlalu masyakoh, tetap baik di itmah kosor itu hanya yajib-yajib boleh, tapi tetap sebaiknya tapi Imam Shafi'i meskipun beliau presiden Madhab Shafi'i itu tentang kata Imam Nawawi jika dia jenis orang kusuh yang gak nyaman menerima ruf satu syari nantuk bonus juga maka wajib kosor untuk menghilangkan keangkuan dia aku anut kawur semuanya wajib kosor aku akan kosoran berdasar malas semuanya gak wali-wali aku ngosor ngosoran wali aku ngosoran kan macin malas pakat di loram ya loram aku bukan peniran aku pengen papa cuma kuatir lo sombong perkara nina nombong kosainak kok di milano sombong itu seru keren aku caro jadi unik agama ini saya dulu ya isgal kenapa sih sesuatu yang sempurna kemalas harap gak sempurna dan ada hadis ibna Allah yuhibu antukta rufu syuruh kama yuhibu antukta azaylu Allah itu suka kalau bonusnya diterima seperti mana suka kalau kewajibannya sekarang saya beri contoh misalnya rufin tak kongkong ben aku aku kokno sabun terus gak nurut aku gelau gak jauh saja ben kulino pinter gelau kan karena gak mencintakan apa perin sebetulnya kalau saya orang baik juga sama itu duit pakai duit semuanya terus gak nerima aku gelau gelau Allah juga gitu Allah itu gelau itu raku rono perintahnya gak dilakon ketika memberi gak diterima itu ya gelau dan tentu termasuk pemberian terbesar Allah adalah gak banyak yang diwajibkan harus kita terima dan kita nek mati maksudnya aku itu berarti tapi ini konstitusi bagaimana dengan orang-orang sudah kandung istiqomah istiqomah ya ben istiqomah ngakakan ibadah sunat wapilnya sudah tapi harus tetap gak yakin kalau itu harus seyakin kalau itu tidak terus juga jangan perlakukan kayak misalnya saya kalau mau Ramadan sampai sekarang saya ya misalnya ini tak hadus ini masa mulai apa itu nukarkan uang-uang pecahan istri yang gani kadang-kadang kepingin amal untuk anak-anak terus beberapa kepentingan peralahan jadul istri saya tak tambahin tangkang ya tak tambahin karena saya ingin memperkenalkan Ramadan khususnya sabar Ramadan bahkan kemarin 9 kemarin saya sudah buka raja beberapa kitab yang mau pakai pasangan tapi ketika saya mau pasangan berkali-kali saya itu lupa nggak sahur pakai mau pasangan bahkan sering nggak bilang istri saya terus tahu-tahu jam 9 nggak sarapan terus pasangan saya saya bersyasa pasangan suruh tapi nggak persiapan ketidih duduk ya bubakan istri saya itu sering kasihan karena jam jam siang sudah pernah bukannya ya gitu karena ya karena saya nggak ingin kepedis jam negus tapi tak siap neger saya saya selesai duduk dulu di jalanan tidur tidur di jalanan tidur sahabat tidak lupa kekir terakhir saya akan menolak ini konstitusi jalanan jadi aku bilang, aku kenal biaya yang tulisannya aku aku pernah sepul sama saya, cocok-cocok kalau orang alim kan juga saling menulis jadi ini aku fanatik, kayak kaligrafi itu aku bilang, tidak kalau rapatnya kelihatan aku, aku bisa ngomong-ngomong aku bisa ngomong-ngomong, aku bisa ngomong-ngomong aku bisa ngomong-ngomong setelah saya tanya, setelah saya mati lagi tak tahu bahwa itu gagal disini kan disini, saat ini mau mati kalau tak tahu ya apa, ini sepul pernah sepul ini tuh, ini gak? yang pernah sepul sama saya, ini gak? aku kalau ngomong-ngomong istambung, bingung, gue istambung ini kalau kaligrafi, ngomong-ngomong jadi rabi ngomong-ngomong itu ibadat aku juga ngomong-ngomong, jadi ngomong-ngomong ini agak tak berhantap ya nangin-nangin, benerlah, saya ingin ngomong-ngomong terus raih itu, kayak mesum sidik-sidik raih raih itu hidayat itu kan kita sempat mamangi muslim tanpa muslim, bareng ada tulisannya islaman itu itu marung misalnya marung, di daerah tertentu yang tidak kenal kalau misalnya Arab, itu kodoh, apa manu nah, itu kan kodoh tapi bareng ada tulisannya ayat kursi ayat kursi, misalnya ayat kursi, misalnya ngambil kodoh kan bata jadwal aku pas ikhkut berpikulat waktunya waktunya, waktunya uuh, sampai yukong!!!! kok enak suruh dulu, kamu ya itu disek pondok ini Jawa Timur terkenal jaduk penambah, adek bahkuloh jadi adek kandungin aku disek jangkat, sering tak bantah dihutang aku jawab alhamdulillah malah tapi tapi salibullah kita tidak akan bergabar kita tidak akan bergabar kita akan bergabar menyebabkan mereka akan bergabar tapi saya yang ini kita akan bergabar Naja Timur sama Sobat Kuna tuliskan Nagtoturulama, gampang menai Mustafa itu sama Mustafa ya waktu Mustafa Tulisih Mas ketemu ahli sunnah Tapi malah ahli sunnah ketemu Kue Mas, orangnya orang yang kenyak aku Yang kenyak aku ini artibat, ngurang itu sama Kan misalnya yang aku kenyak Mustafa ditulis aku dosa lho Yang ini ngajik aku, gajaranku sepuluh Atau balik wau Gak lorok agen, nama lele itu ditulis ke sitok Sitok nama lele, sepuluh Semua mas, aku jauh Dan nanti kenyak Mustafa, aywa Banyak kia itu Tau kan kia ini kia itu Jadi sama harus ingat ya, maka itu rasuun Agama ini gak boleh Lah itu sirinya, kenapa nabi momentari Orang yang tidak nambai pas Justru dikomentari Mansar Rauhruhayyanturailah Jannah Valyadur ilah Karena kadang Islam itu butuh minimalisme Kadang Islam itu butuh apa? Tentu itu gak boleh diikuti Ya, karena Mas, gak boleh diikuti secara masif Biar personal-personal kayak saya Orang-orang punya rindu sama Allah Itu ulama-tab yang pernah ikuti itu namanya Zaid bin Ashraf Umasyud Beliau adalah termasuk teman depannya Itu gak pernah ada orang yang menjumpai dia pas sholat sunat Sama sekali gak boleh Kau pernah mulak, ketahir Ketika ditanya, kenapa kau udah pernah sholat sunat Saya itu ingin sekali sholat sunat Tapi kalau saya selalu melakukan Pasti tidak perlu Karena ini saya Dipandang orang banyak Tapi aku yakin ya Karena itu orang wali Mungkin sanggeng menyembunyikan amalnya Mungkin dia juga sering melakukan sholat sunat Tapi sama sekali gak ada yang Tapi sanggeng kan ingin menjaga konsti Makanya Rasulullah itu semanjang orang kerangkat muci Om Nabi itu semua tarai sepakat sholat Neng Merjid itu 4 hari Tapi Umar gak ada gerakan Terakhir itu diikuti seluruh dunia sampai sekarang Itu pun ada yang 20, ada yang 8 Tapi kan semuanya nih Tiamullah Ya sampai nanti Romadu Kok ramuk sampai tanggal Semuanya ada yang ngomong sikit-sikit Sunat Rasul Sunat Rasul tanggal bapak tukar Ya gelok satu-satu sepakat Ya tapi mwosok Sunat Rasul kok malah ninggal Ibadah Yang mana aneh kan Kasih bener-bener biasa woy Ibadah bantah-bantah Bapak pamer apa-bapak Kau makmum woyah bila balik Makmum merampulah ya Kau tak balik Enggak ada pengaruh itu Kau tetap anak pengenaran masalah Kan ini di janur khusus mas Jadi sekarang melak janur di wawah Masih aku makmum kuenak maghrib Paling cara pengenani mamih tetap aku Nabi yang tahu makmum sahabat Abdur Rahman bin A'af tahu sholat Jadi yang sukses imamin nabi Sahabat mesti tahu Abdur Rahman bin A'af Abu Bakar gak sukses gak sih itu Barang beliau sholat judas satu raka'at Fawajadah Rasulah minnafsihi khifah Nabi merasa dunia agak wari Ingat Fajaa ilal masjid yuha da bina roh julien Nabi ke masjid Di papah dua orang Masjid Ali dan Fadol Ali dan Fadol Fadol anaknya Abbas Fadol bin Jawa Abbas berarti ya sama misanani Ali bin Nabi Talib Misanani Nabi Fadol bin Abbas Misanani situ Orang Arab ya mirip orang Jawa lah Kalau sedekat-dekatnya sohabat Kalau di kamarnya Nabi ya gak etis Kalau gak apa Keluarga Maksudnya Nabi Mas Gerah itu yang deket ya Ada Ali ya Fadol Ada Syed Abel Nabi di papah Hanya Masjid itu Nabi Bakar mundur Sehingga Ya akhirnya orang itu sholat Makmum Jawa Kalau terima kasih gak Dalam satu perjalanan Nabi itu Ya sama Rasulullah Terus Abdur bin Abbas itu Nabi tak kemana Nabi ya unik Pokoknya bahwa kemana itu Suwila teman-teman Padahal sholat sudah deket Ya terus Jukau mati terus sholat Setelah dua repahat Nabi datang makmum Dan Abdur bin Abbas gak mundur Sekali-kali tahu Nabi Abdur bin Jawa Dia tahu kalau Nabi salah Makanya di kitab Siroh itu Ada Seumur-umur Nabi tidak pernah sholat Makmum seseorang Sampai sempurna Kecuali Dan itu Kenangan yang abadi Tertitulah Tertitulah Masjid Terserah Tertitulah 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 tidak bisa, tidak bisa, pengumuman itu tidak bisa tidak bisa, makanya sunat itu tetap sunat, wajib itu tetap makanya kitab sulam Taufat itu keras sekali termasuk kesalahan besar adalah ijagumah lamuyajah jika nabi itu kalau ada kebaikan, sempatnya wajib, nanti kan ngepek ngepek itu kaya-kaya rakyat kalau saja saya tidak mempertimbangkan ibarat bagi kaum saya pasti siwaku, wajib karena secara etika itu wajib terus contoh ketiga, kita tahu semua kalau Allah itu turun tentu dengan bahasanya Allah turun di bumi itu ketika jam berapa kalau di Indonesia kira-kira di Indonesia jam berapa? jam 3.30, paham ya? sepakat kan sering dengar kan? doa paling mustajab sulusul lailin, ya sules yang paling ada itu nabi itu pernah, sholat isya itu ditungguin oleh Sayyidina Umar itu sampai, kalau jam Indonesia kira-kira sampai jam 2 padahal biasanya beliau sholat itu awal waktu kira-kira setengah 8 atau jam 7, seperempat bahkan dalam madab Zeydiya itu sholat isya itu 6, seperempat di Yaman itu ada madab namanya Zeydiya itu mengikuti kaul shafi'i yang jadid saya ulang lagi ya, ini agak jadi lima terapet dalam kaul jadidnya Imam Shafi'i itu sholat maghrib waktu rentek di kodri ayatat toharo saksur sumay soli kom sarokahatin mu tajilat berarti berapa? kenapa ya? kira-kira pokoknya bayang noes sesuji sholat lima dan itu kaul apa? jadid justru kaul apa? jadid unik kan? itu justru kaul tapi semua ashabi shafi'i menentang itu dan membenarkan kaul kodim kaul kodim adalah sampai ribisnya mega merah padahal itu yang malah kaul kodim lah itu di Yaman saya punya teman khabib akrab itu cerita, pernah diajak ke khabib Umar khabib Umar, khabib Umar, khabib Umar terkenal Umar bin Hafid apa? Umar bin Hafid itu BSA itu bin Syabubadar ini yang terkenal saya itu Umar Hafid yang sering rauk itu itu diajak, dolan ke grup-grup khabba'im yang madabnya apa? jadi diam itu sholat maghrib habis rauk maghrib terus miritan kira-kira 5 menit terus komat, isak jadi teman saya penakkah? tanggungan yang badan maghrib kalau isak aku udah tertarik kok jifat wani mu'i sesak repot? wani mu'i wakil presiden wakil menang repot pernah ya repot pernah ya tapi tau tak jajal ya berapa jajal diwakil nah sudah saya ulang lagi ya itu tak penting ya jadi mam safi itu ya utik itu justru yang bilang gitu itu kalau apa? jadit makanya kan ada 5 kaul yang justru jadit ini tidak dipakai seharusnya rauh di tele sampai gara belar dokter rauh ya itu saya keras seharusnya dokter-dokter rauh kok sering diskusi dengan dokter rauh tapi kodora dia nyali ya akhirnya sehingga cerita ya nabi itu gak keluar sampai sekiranya jam 2 atau setengah 3 nah tentu nabi itu orang yang kasut tahu betul kalau Allah itu rahmatnya turun paling banyak ya sekitar jam setengah 3 malekatnya turun sekitar jam itu dengerin ya makanya terserah di ngerti kan kini ketika Umar dungok-dungok Umar itu ketang tim mana ada kue nabi itu di dendit ketika mulai jam 10 namasibyan wanisya itu apa-apa yang kita sholat kalau orang ini mau ngerti kalau sohabatnya rupanya rupanya itu rupanya tapi barokanya itu barokanya peristiwa itu karena ashabu rasulillah iku yanamuna wa sallahu alam ya tafadhu akhirnya setelah mereka ketiduran sungguh kejeglat-jeglat ketika nabi rahul itu mereka langsung sholat tidak wudu makanya atas majab syafi'i mengatakan orang tidur yang tetap pada posisi duduknya tidak majab syafi'i yang serang kai peristiwa itu bang ya tapi udah terus ngorok ini tentasin rauleh itu kan mustofana pas ngaji itu orang itu pas turun itu rahmat Allah jadi gara-gara peristiwa itu ada fatwa peki waktu tidur yang posisi duduk dan tidak tergeser dari posisi itu maka umumnya tidak tegak karena setelah setengah tiga nabi rahul mereka langsung apa sholat tapi apa yang unik dari dewi nabi beliau bilang ini kalau saja tidak meratkan kalian kalau saja tidak meratkan sebetulnya waktu isyak ya sekarang ini waktu ideal isyak ya karena kita tahu sholat itu adalah suatu yang luar biasa seharusnya akan dijaduhkan di waktu yang luar biasa dan luar biasa itu adalah yang kok sulh-sul lain tapi nabi tahu itu masalah artinya lebih sering sholat di depan meskipun kentuk ahdol kan ya tapi misalnya kalau kita ke gerakan itu nabi lah semang dia berat tapi tidak rata ubah nabi yang lakukan itu goblok itu pisan-pisan lah kalau nabi karena aku tahu pisan nabi nabi yang lakukan ini pisan aku tahu bisa jadi satu-satu itu itu kayak apa rasulullah itu terus contoh keempat atau kelima itu ketika anak-anaknya nabi Yaakub itu melakukan kesalahan ya melakukan apa kesalahan kita tahu anak-anaknya nabi Yaakub adalah mereka ya sah penculikan siapa Yesus ketika sudah bebar ya sudah apa bebar dan mereka bilang apa ya abana setau firlana yunubana innakunna khotihin ya abana setau firlana apa yunubana innakunna khotihin ya wahai bapak kami mintakan ampun ke Allah karena kita-kita ini orang yang salah nah mungkin ketikaan gitu itu kira-kira ya duhur atau asar atau apa saja apa jawabannya nabi siapa Yaakub ya olah saufa astau firlakum ojo 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 yaa kira-kira mintanya duhur atau asar enggak coba istighfar bareng-bareng nanti jam ya kira-kira setengah 3 ya ini saya ingin mengenai istighbosa setengah soma apa-apa yang masih tahu yaa tapi apa yang nentang ini yaa 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 ini lapangan buka tempat mustajab waktu ini setengah soma yaa tapi apa yang nentang ujaranya anti istighbosa itu berbahagia ini aku hilang ilmu tapi ilmu sepakat istighfar wabil asar ini jadi wabil duha aku tapi aku 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 itu istighfar wabil asar Takut aku aku tapi aku 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 tapi ini setengah itu kamu lepas lumayan saya tidak bisa nolak ya sudah tidak ada dari lumayan tapi ya sudah harap-harap di sekurah tenang jadi memang kita resiko ya kita sudah lama ya resiko hampir orang-orang organisasi orang-orang jamaah di muslim ini orang-orang itu sudah nabrak besar ya tapi ya lebih api seperti bahasa tapi itu sering tapi saya hari ini tahu melek saya cuma tahu beberapa yang tidak dan teknologis saya selalu keburaaan sepertinya itu sepertinya sudah bisa saya selalu tarik saya melihat balik saya akan berlihat balik saya tidak berlihat balik saya tidak menarik makanya ini kan konstitusi ulama makanya menurut saya kitab sulam tobek itu luar biasa jadi kalau membela sunnah rasul ya kayak gitu mati-matian ketika syariah itu mau ditambah dengan ijabumah juga menentang mati-matian karena ada orang atau sholat yang menurut mati-matian jadi ini ngomong sholah dan kodah ya karena tadi kalau sampai diwajibkan bayangkan orang lain selama di islamah nyara selawasi rasulah tetap kodah khusyuk wah sholatnya langsung ke beliak beliak, 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 beliak jadi bahas itu sholat jadi sholawat jadi ketemu kodah aku eh sebenernya sholat cara ini bisa ngomong ya rasulah saya beri ngaji saya beri ngaji jadi seperti ini kalau aku sholat kembali nanti sholat beri ngaji asar beri ngaji beri ngaji karena sekarang mulai jadi cara ini sholat sebutnya sholat kalau kamu ayo 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 ala ngaji ayo sayo kasih yelon islam di Sumatera desa Nisai Yusuf Baros menangis bersih jina jadi versi Islam hanya pertamar sekitar Sumatera wajah Sumatera jenisnya sebarang itu hilang lagi sejina itu jelang sholat lagi teluh ya goyang goyang ini kamu ini tidak sholat lagi teluh goyang goyang itu tidak berasa-rasan itu enak itu gak sungguh kan tidak berasa-rasan itu esok-esok tapi ya sebagian sudah belum sholat 5 waktu tapi dulu awal-awalnya itu ke sholat itu misalnya kanji nabi mau ngulang sholat asar harus jadi mulai waw dirayari nabi ya sarto lihatnya orang waw 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 Al-Mawadda Tenggian Senengi, eh ahlaga Tegesih bodoh karung rusak sopowong mahabbataru yang disenengi ahlihi, eh ahlaga Tegesih merusak sopowong mahabbataru yang disenengi keluarga Wong yang nyepayalena keluarga, dia akan kehilangan, kasih sayangnya keluarga Asyiri ya, rekod, aku tak pokor Kau manisahabani Wong istahabat nyepayalena sopowong di ahlihi Yang keluarganya man Aizabjadihi tegesih tujuh man Kho siromongko dan sopowong Tegesih balmahisati yang Enaib penguriman Juga gak akan tukaran dikujung Yolah, aku tak pokor Aizabjadihi tegesih Eh, lancar almat Sampai dirisi, kehilangan keenaan Penggawian, ala jika Kekesih tanggung rusak sopowong, bisa berarti Tak setelah kemahas Alhamdulillah 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 Terima kasih.